Intro Kebakaran hutan pinus di Gunung Lawu, kawasan Magetan yang terjadi sejak Jumat, 15 November 2019 pagi pukul 8.30 masih belum berhasil dipadamkan sampai keesokan harinya Sabtu, 16 November 2019. BPBD Magetan mengerahkan 2.000 orang untuk melakukan pemadaman. Mereka terdiri dari TNI, Polri, Perhutani, Relawan, dan warga sekitar dari dua desa di Kecamatan, Panagan. Kasih Kedarurat dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan, Fiorioga mengungkapkan untuk pembelaman hutan pinus yang terbakar tetap dilakukan secara manual dengan gepiok ranting daun basah dan membuat ilaran. Sementara Wakil Kepala ADM KPH Lawu, Mulato Joko Sindoro, saat dikonfirmasi mengatakan untuk perhutani saja dikerahkan sekitar 405 personel. Pemadaman dilanjutkan pukul 6 pagi hari ini, Sabtu, 16 November 2019 dan berfokus pada pencegahan agar api tidak meluas. Kebakaran Gunung Lawu, Sisi Magetan berada di RPH Begadung yang merupakan hutan produksi yakni hutan pinus berada sekitar 3 km dari permukiman warga desa Begadung dan Sukowidi. Kepulan asap tampak dari kejauhan berwarna putih terbawa angin mengarah ke utara. Bahkan tadi malam saja tampak terlihat jelas titik api dari wilayah kabupaten dan kota Magiun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!